Halo, kembali lagi di channel youtube Mikrotik Indonesia dan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini seperti biasa disini kita akan membahas tips-tips menarik tentang penggunaan perangkat Mikrotik pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu fitur menarik yang mungkin jarang digunakan oleh teman-teman yaitu fitur User Sign Up pada User Manager atau fitur Mendaftar Mandiri penasaran? silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol lonceng agar teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru user manager merupakan server radius yang ada di Mikrotik dan memiliki banyak sekali manfaatnya banyak sekali fiturnya, untuk fitur-fiturnya kalian bisa cek di channel youtube ini pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu fiturnya yaitu fitur User Sign Up dimana para pengguna bisa langsung mendaftarkan dirinya sendiri menggunakan formulir yang tersedia fitur Sign Up ini sangat cocok digunakan oleh teman-teman ketika memang memiliki calon user yang banyak karena yang menginputkan datanya adalah user tersebut maka tentunya kita sebagai admin jaringan tidak akan kerepotan salah satu contohnya adalah ketika pendaftaran atau penerimaan siswa di sekolah di mana nanti siswa tersebut yang akan mendaftarkan dirinya ke user manager sehingga nanti bisa teman-teman integrasikan dengan hotspot misalnya untuk akses internet di sekolah tersebut fitur Sign Up ini bisa teman-teman integrasikan dengan payment gateway contohnya adalah Paypal dan Autorize.net tetapi Paypal dan Autorize.net ini kurang populer di Indonesia sehingga kita bisa menonaktifkan fitur tersebut dan kita akan menggunakan fitur Sign Up ini hanya untuk murni pendaftaran user untuk mengikuti tutorial ini prasaratnya adalah teman-teman menggunakan router OS dan sudah terinstall Package User Manager kemudian fitur Sign Up ini juga bisa diintegrasikan dengan SMTP Server untuk mengirimkan detail informasi user kepada pengguna kita langsung saja untuk konfigurasi disini saya menggunakan satu router RB951 yang sudah saya lakukan Basic Config dan sudah saya install Package User Manager jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti tutorial ini yang routernya belum di Basic Config silahkan di Basic Config terlebih dahulu dan juga di install Package User Manager kemudian disini saya memasang IP 10.208.4.1 untuk ke laptop saya jadi kalau sudah teman-teman bisa langsung remote menggunakan web browser disini ketik saja IP Router.userman pertama kita akan login sebagai Customer kemudian kita bisa mengaktifkan fitur Sign Up ini di menu Settings kemudian Sign Up kita bisa mengaktifkan opsi Sign Up Load kemudian di bawahnya ada kolom yang akan digunakan untuk mengirimkan email kepada user ketika Sign Up sudah berhasil kalian bisa menyesuaikan subjeknya dan isinya kalau sudah bisa di save setelah kita mengaktifkan Sign Up Load kita perlu membuat profile baru untuk calon pengguna baru kita bisa pergi ke Profiles tentunya kita juga membuat limitasi misalnya kita membuat limitasi 1 kita tambahkan kemudian selanjutnya adalah profile kita buat namanya Profile 1 pastikan disini untuk kolom Price atau Harga itu 0 karena kita tidak akan menggunakan Payment Gateway jika di Price ini tertulis lebih dari 0 nanti akan terdapat error jadi kita isi saja 0 kemudian kita tambahkan limitasi kemudian kita save profile setelah profile berhasil kita buat kita coba untuk mengakses halaman pendaftaran untuk user yaitu kita bisa membuka di IP Router kemudian slash User slash Sign Up disini sudah tampil formulirnya dan ada pilihan profile yang sudah kita buat tadi ini bisa kita isikan seperti email kemudian nomor HP kemudian nomor HP kemudian nama dan username kemudian juga password kemudian pastikan memilih profile yang harganya 0 tadi yang sudah kita buat tadi dan kita bisa klik Sign Up ketika klik Sign Up ini sebenarnya user tersebut sudah terekam di Userman tetapi error ini disebabkan karena kita tidak meng-set email atau SMTP Servernya kita cek dulu di bagian Admin kemudian di Tab User ini sudah ada username Manis1 yang sudah kita buat tadi kemudian bagaimana agar tidak error seperti ini kita bisa meng-set email menggunakan Winbox kita masuk ke Winbox saya sudah remote Router kemudian masuk ke Tool Email untuk Server bisa diisikan SMTP Server disini saya sudah menyiapkan kemudian portnya juga disesuaikan dan user dan password dari email teman-teman sendiri bisa kita Apply dan OK selanjutnya kita coba lagi untuk membuat user baru kita sign up jika berhasil kita akan di-redirect ke halaman https-ip-router-user disini akan error karena saya tidak menggunakan SSL Certificate jadi bagi teman-teman yang memiliki SSL Certificate bisa digunakan agar saat redirect tidak terjadi error ini bisa kita buka http-ip-router-user kemudian kita bisa login menggunakan user yang sudah kita buat tadi ini adalah tampilan di sisi pengguna bisa melihat profile yang aktif kemudian session kemudian juga bisa mengedit nama, nomor HP, email, dan password kita bisa cek di sisi admin untuk user 2 itu juga sudah terkam kemudian kita cek di email user email pengguna itu juga sudah masuk informasi data login yang sudah kita masukkan tadi oke teman-teman itu saja untuk tutorial penggunaan user sign up pada user man ini tentunya dengan user sign up kita bisa mendapatkan beberapa kelebihan dari sisi user tentunya bisa memilih username dan password sendiri dan dari sisi user juga bisa mengubah informasi-informasi seperti email, nama, nomor HP, dan password pada halaman ip-router-user tadi dan dari sisi admin juga mendapatkan keuntungan ketika ada calon user banyak tentunya admin tidak perlu membuat user satu per satu karena yang membuat user adalah pengguna itu sendiri dan dari sisi admin juga bisa mendapatkan informasi seperti email, nomor HP, nama dan bisa digunakan untuk keperluan marketing atau yang lain terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol lonceng agar teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru dan juga komen jika ada pertanyaan like dan share agar video ini bermanfaat untuk yang lain terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video tutorial selanjutnya